Intro Halo semuanya kali ini kita akan belajar bersama tentang keradioaktifan untuk soal ini disini ditanyakan tentukanlah atau sebutkanlah fungsi dari batang kadmium dalam reaktor nuklir nah mari kita kerjakan bersama-sama sebelum kita mencari tahu fungsi dari batang kadmium dalam reaktor nuklir, kita perlu tahu dulu komponen dasar dari reaktor nuklir itu ada apa aja sih jadi disini kita tuliskan komponen dasar dari reaktor nuklir ini ada beberapa diantaranya yang pertama itu ada bahan bakar nuklir bahan bakar nuklir ini bentuknya dia seperti batang logam berbentuk batang logam dan berisi bahan bahan radioaktif selain itu ada komponen lainnya yang disebut moderator moderator itu berfungsi untuk menyerap energi neutron selanjutnya selanjutnya yang ketiga ini ada reflektor reflektor itu berfungsi untuk memantulkan neutron neutron jadi neutronnya itu dipantulkan kembali yang keempat ada pendingin pendingin itu berfungsi dia berupa bahan gas dan logam cair fungsinya ini adalah untuk mengurangi energi panas dalam reaktor selanjutnya selanjutnya yang kelima ini ada batang kendali batang kendali ini biasanya terbuat dari kadmium jadi bisa juga disebut sebagai batang kadmium dia berfungsi untuk menyerap neutron yang nantinya akan digunakan untuk mengatur reaksi visi selanjutnya yang keenam ada yang namanya perisai perisai ini berfungsi untuk melindungi proses reaksi visi nah dari penjelasan yang sudah dituliskan tersebut maka terakhir dapat kita simpulkan bahwa disimpulkan bahwa fungsi dari batang kadmium itu adalah untuk menyerap neutron yang nantinya ini berguna untuk reaksi visi visi oke sekian jawaban untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih terima kasih Terima kasih.